Kalian sering gak sih kayak asal semprot parfum gitu ke baju kalian atau misalnya ke badan kalian? Nah sebenernya itu tuh caranya tuh kurang efektif. Hi guys, welcome back to my channel. It's Mihan Chandra. Di video kali ini aku akan kasih tips kalian untuk memilih dan cara menggunakan parfum. Karena dengan memilih dan menggunakan parfum yang tepat itu bisa menentukan karakteristik kalian. Oke, langsung kita mulai aja. Yang pertama yaitu kenali style kamu. Nah, kamu harus mengetahui style kamu itu seperti apa. Dengan mengetahui style kamu, misalnya kamu suka menggunakan streetwear. Nah, kamu bisa memilih parfum yang fresh dan juga menyegarkan untuk style kamu terlihat lebih suede. Yang kedua yaitu sesuaikan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, gak semua parfum itu cocok di berbagai acara. Ada juga yang parfum yang cocoknya untuk di indoor ataupun outdoor. Nah, kalian juga harus bisa menyesuaikan parfum dengan kegiatan sehari-hari. Misalnya di kantor atau misalnya harus pergi ke event, kalian harus bisa menempatkan diri. Yang ketiga yaitu kalian bisa pilih berdasarkan aroma kesukaan kalian. Nah, aroma itu bisa didapat dari berbagai hal. Misalnya dari bunga-bungaan, kayu, atau juga buah gitu. Misalnya kalian suka buah lemon. Kalian juga bisa mencari aroma parfum kesukaan kalian sesuai yang kalian suka. Misalnya suka buah lemon. Kalian bisa mencari parfum yang segar dan juga ringan seperti wangi buah lemon. Yang keempat yaitu hindari ikut-ikutan. Nah, ini tuh penting banget karena setiap orang stylenya beda-beda. Misalnya teman kalian suka wanginya yang strong. Tapi kalian gak terlalu suka wanginya yang strong. Jadi it's okay karena setiap selera itu beda jadi gak usah ikut-ikutan. Nah, itu dia cara memilih parfum versi aku. Nah, sekarang aku akan share ke kalian bagaimana cara menggunakan parfum yang tepat. Kalian sering gak sih kayak asal semprot parfum gitu ke baju kalian atau misalnya ke badan kalian? Nah, sebenarnya itu tuh caranya tuh kurang efektif. Kenapa? Nah, aku akan share. Kalian harus semprot parfum ini ke 5 titik di badan kalian. Yang pertama yaitu semprot parfum kena di lengan kanan dan kiri. Karena di sini itu areanya hangat jadi bisa menyebabkan aroma lebih banyak. Yang kedua yaitu kalian bisa semprotkan parfum kalian ke belakang telinga kanan dan telinga kiri kalian. Sebenarnya parfum itu kalau misalnya kulit kita berminyak, aroma itu akan lebih tahan lama. Nah, kalau misalnya kalian semprotkan parfum kalian di belakang telinga kiri dan kanan, di situ tuh memproduksi minyak lebih banyak jadi wangi parfum itu akan lebih tahan lama. Yang ketiga yaitu di belakang leher. Nah, di belakang leher ini juga salah satu yang penting karena pada saat kalian semprotkan parfum di belakang leher itu, aromanya akan menyebabkan ke belakang kalian. Itu dia 5 titik yang kalian perlu ketahui dan mungkin juga bisa dicoba. Dan sehingga kalian juga gak buang-buang parfum kalian guys. Ini dia tips dari aku. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian juga punya ide, kalian bisa komen di bawah. Dan kita sama-sama share about perfume. Thank you guys for watching my YouTube channel. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.